setelah pak integrasi di tangan lalu diapakan ya diunggah di Ekin BKN nah bagaimana caranya marilah kita menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar saya kali ini akan menjelaskan bagaimana cara mengunggah pak integrasi yang sudah di tangan diunggah di mana yaitu di Ekin BKN mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan aplikasi e-kenerja yang dikembangkan oleh BKN nah sekarang pak integrasi yang sudah kita usulkan baik yang golongan 4A ke bawah yang lewat DINES kemudian atau yang 4B ke atas lewat SIM PAKIN selanjutnya kita unggah agar nanti angka kredit kita tercatat di Ekin BKN nah bagaimana caranya silakan login ke Ekin BKN nah selanjutnya cari menu angka kredit yang di sebelah kiri ya perhatikan nah setelah klik di menu angka kredit nanti muncul tampilan seperti ini klik tambah pak 2022 nah setelah itu isi yang diminta nomor SK pak kemudian bulan penilaian ini sudah fix tidak bisa diubah bulan selesai juga tidak bisa diubah nah total angka kredit tulis di sini ini diambil dari angka kredit pak integrasi tulis di sini koma ini gunakan titik ya jangan koma gunakan titik ya kemudian tanggal tanggal pak ini bisa dilihat di di pak integrasi tahun penilaian ini fix 2022 tahun selesai penilaian fix 2022 lalu pilih file file ini adalah file file pak ya file pak yang sudah kita dapatkan atau yang sudah terbit yang sudah di tangan kita setelah itu klik ok nah setelah itu menunggu persetujuan dari atasan atau kepala sekolah supaya kepala sekolah tahu bahwa kita sudah mengunggah pak lapor saja ke kepala sekolah atau atasan bahwa kita sudah mengunggah pak lalu nanti apa yang dilakukan oleh atasan maka atasan nanti menuju ke menu persetujuan pak nah ini adalah orang-orang atau guru-guru yang sudah mengunggah pak integrasi di ekin masing-masing di sini statusnya sudah ada yang persetujuan ada yang pengajuan ya dari 5 orang ini yang sudah mengajukan ada yang sudah saya setujui saya adalah kepala sekolah ada 4 yang 1 baru pengajuan nanti tinggal disetujui oleh kepala sekolah gitu ya nah nanti kepala sekolah kalau mau menyetujui nanti tinggal klik detail ya nanti ini kepala sekolah ya atau atasan klik detail nanti di sana ada menu persetujuan nah setelah disetujui oleh kepala sekolah atau atasan maka sebagai guru kembali lagi ke menu angka kredit ya nanti kemudian klik tombol sinkronkan AKC ASN nah setelah itu setelah nah setelah di klik tombol sinkron AKC ASN maka sekarang kita sebagai guru masuk ke MyASN nah seperti ini ya tampilan MyASN kemudian setelah itu scroll ke bawah maka ada tombol lihat semua ya tombol lihat semua setelah muncul tombol lihat semua klik saja maka akan muncul ini riwayat angka kredit klik saja riwayat angka kredit nah setelah itu muncul disini ya besaran angka kredit ini perhatikan tahunnya 2023 itu berarti yang sudah tadi kita sinkronkan pak integrasi namun saya ini kayaknya aplikasinya error disini perhatikan total angka kredit saya ini masih 0 namun saya coba beberapa guru ini sesuai dengan pak integrasi mungkin tidak tahu di mana errornya aplikasi yang saya punya ini 0 oke jadi beginilah cara kita mengunggah pak integrasi ke aplikasi Ekin BKN semoga bermanfaat saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh